Pemirsa KPK menemukan adanya indikasi pidana dalam laporan APBD DKI Jakarta yang diserahkan Gubernur Basuki Cahayapurnama Jumat Petang. Ya meski demikian KPK masih harus mengkaji lebih dulu laporan tersebut sebelum meneruskannya ke tahap penyidikan. Dugaan tersebut disampaikan salah seorang pelaksanaan tugas pimpinan KPK, Johan Budi. Menurut Johan Budi ada unsur pidana dalam laporan yang diberikan Gubernur DKI terkait kejanggalan APBD DKI Jakarta. Meski enggan menjelaskan detail dari dugaan yang janggal, tiga pimpinan KPK berjanji untuk segera mengkaji laporan itu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama melaporkan kejanggalan APBD DKI Jakarta tahun 2014 yang menyebut ada dana siluman sebesar 12,1 triliun rupiah. Tapi dari gambaran yang disampaikan oleh Pak Ahok dan jajaran, ada indikasi tadi disampaikan adanya quote-unquote dana siluman tadi. Tentu tidak bisa disimpulkan sekarang. Biarkan kami di tim pengaduan masyarakat untuk menindaklanjuti dengan pertama kali melakukan proses terhadap laporan itu.